Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Mantan Wali Kota dan Kapolres Jakarta Pusat bersaksi dalam sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Sihab. Dalam kesaksiannya, Mantan Kapolres Jakarta Pusat, Heru Novianto menyatakan acara maulid di markas FPI tidak mengantung izin dari Polres Metro Jakarta Pusat. Sidang lanjutan kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Sihab, Senin kemarin mendengarkan 11 keterangan saksi yang dihadirkan jatsa. Pemeriksaan tetap ketat di pengadilan negeri Jakarta Timur dan masih ada simpatisan Rizik yang datang untuk memberi dukungan. Saksi yang kemarin memberi keterangan diantaranya Senior Manager of Aviation Security Bandara Sukarno-Hatta, Oka Setiawan, Ketua RT02 Petamburan, Jeki Mareno, Kadi SubdKI Jakarta, Safrin Liputo, Ex-Kolikota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, hingga Mantan Kapolres Jakpus, Kombespol, Heru Novianto. Menurut Heru Novianto dalam kesaksiannya, acara maulid di markas FPI tidak mengantungi izin dari Polres Metro Jakarta Pusat kala itu. Heru juga menyatakan sudah mengimbau panitia agar membatalkan acara, namun kenyataannya masa terus berdatangan. Sementara pihak Rizik Sihab membantah pernyataan saksi dan mengklaim telah menerapkan protokol kesehatan serta mempertanyakan kenapa polisi tidak membebarkan masa saat kerumunan tercipta di Petamburan. Sidang kali ini tidak disiarkan secara langsung seperti biasanya, dan jurnalis juga tidak dapat masuk ke ruang sidang. Namun pengadilan Negeri Jakarta Timur menyediakan dua televisi bagi jurnalis untuk memantau sidang. Pimpinan atau CEO Mi Miles, Kamal Tarahan Mirhandani alias Sanjay, dinyatakan bebas alias tidak bersalah oleh Mahkamah Agung. MR resmi menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya dalam kasus pidana perdagangan atau investasi bodoh. Keputusan Mahkamah Agung disampaikan CEO Mi Miles Tarahan Mirhandani alias Sanjay dalam keterangan persnya Senin kemarin. Sanjay menyambut baik keputusan MA karena resmi membersihkan nama baiknya sehingga Mi Miles bisa segera beroperasi kembali. Keputusan MA memperkuat keputusan pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya juga menyatakan Mi Miles tidak bersalah atas kasus pidana perdagangan dengan nilai lebih dari Rp750 miliar. CEO Mi Miles akan buktikan dengan visi misi saya adalah tetap Indonesia di mana UKM-UKM tersebut bisa jual, bisa menjalankan bisnis dia, mesejahterahkan mereka juga, itu di mana kita akan bisa, saya Mi Miles akan buktikan tersebut.